Halo, Assalamualaikum teman-teman Nah, kali ini aku bakalan buat olahan ubi ungu Kita ketahui bahwa ubi ungu itu manfaatnya sangat banyak Nah, salah satunya yaitu Meningkatkan daya talan tubuh Menangkal penuhan dini Mencegah dan mengatasi kanker Melancarkan pencernaan Meredakan peradangan Menangkal pembekuan darah Dan menyembuhkan asam urat Oke, untuk resep ini Kalian bisa ganti dengan singkong Nah, untuk singkong itu juga banyak banget manfaatnya Oke, selangsung aja kita memasak Nah, pertama-tama ini kita iris terlebih dahulu uginya Kemudian kita potong-potong kayak gini Potong-potong dadu Nah, untuk ukurannya ini Selesaikan selera aja Oke, selanjutnya ini udah Kemudian kita kukus Nah, selanjutnya Sambil menunggu ubinya mateng Kita siapkan dulu bahan-bahannya Nah, untuk bahan-bahannya sendiri yaitu Bawang putih Aku pakai 3 siung Kulang kuas Aku pakai sejempol Bawang merah Aku pakai 3 siung Kunyit Sejempol juga Serai Aku pakai 2 batang Dan kemudian Daun jeruk 2 lembar Nah, selanjutnya Ini daun seledri Dan daun bawang Aku iris tipis-tipis aja Nah, selain itu Ada toge juga Nah, toge ini Sebagai pelengkap ya teman-teman Supaya ada sayurnya Nah, toge ini Aku juga kukus Bahan-bahan tadi Atau rempah tadi Aku rajang kayak gini Lalu aku blender Nah, ketika ngeblender ini Aku pakai sedikit minyak Aku gunakan minyak kelapa Oke, udah selesai Saatnya kita masak Nah, ini Aku masukkan tadi Bumbu halusnya Ini gak perlu ditambahkan minyak lagi Kita tumis hingga wangi Lalu masukkan daun jeruknya Kemudian tambahkan air Nah, untuk ukuran air ini Sesuai-seler aja Nah, ketika udah mendidih Kita matikan kompor Nah, setelah itu Baru kita masukkan himsalnya Nah, untuk himsal ini Aku pakai 2 sendok makan Tambahkan dengan kaldu Juga gak apa-apa Tapi, kalau mau lebih sehat Gak usah ditambahkan kaldu Kecuali kalian pakai kaldu jamur Oke, ini udah siap Selanjutnya kita mau meracik Nah, pertama-tama Masukkan tadi Gobi yang udah kita kukus Kemudian masukkan kuahnya Dan tambahkan poge-nya Nah, setelah itu Bisa kalian tambahkan juga telur Kemudian Daun seledri dan daun bawangnya Dan kalau kalian suka pedas Bisa kalian tambahkan bubuk cabai Oke, ini udah siap Gimana teman-teman Gampang banget kan Dan tentunya ini sehat banget Nah, aku saranin Kalian pakai singkong ya Ubi-ungu ini Terasa agak pahit Jadi, mending kalian ganti singkong aja Oke, teman-teman Terima kasih Semoga ini Membantu And bye